. Maratnya kasus pencurian di kota Bajawa belakangan ini meresahkan warga setempat dan langsung direspon cepat oleh Polres Ngada dengan memburu pelaku pencurian. Pelaku pencurian ini diduga komplotan dengan menargetkan sepeda motor, handphone dan velg motor dan mobil dengan titik operasi seputar kota Bajawa. Mendapat laporan warga, Satres Krim Polres Ngada melalui unit buser yang dipimpin oleh kanit buser Polres Ngada Aibda Yohanes Noka bersama anggota melakukan patroli malam di seputaran kota Bajawa. Dalam operasi itu, tim buser melakukan pengamanan terhadap seorang remaja SM asal Desa Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada. Yang bersangkutan diamankan karena diduga akan melakukan pencurian di sebuah rumah milik Ferry Lobo Jawa yang beralamat di Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dengan cara memanjat pagar tembok rumah kemudian masuk ke dalam rumah warga. Sesaat akan memasuki rumah, Tuan Rumah langsung mengamankan satu orang yang diduga pelaku pencurian, selanjutnya Tuan Rumah dengan cepat menghubungi unit buser yang sedang melaksanakan patroli. Setelah unit buser dan anggota tiba di tempat kejadian langsung mengamankan pelaku dan barang bukti berupa satu buah HP, selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut diserahkan ke unit pidum Satreskrim Polres Ngada untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasih humas Polres Ngada itu Sukandar memberikan informasi dari kanit buser Polres Ngada Aibda Yohanes Noka, bahwa kasus serupa sudah sering terjadi dan meresahkan warga kota Bajawa. Kapolres Ngada, AKBP Padmo Arianto menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngada untuk selalu berhati-hati dan tetap waspada terhadap terjadinya pencurian pada saat rumah kosong. Pastikan pintu dan jendela rumah sudah terkunci apabila meninggalkan rumah ataupun pada saat tidur dan waspada terhadap terjadinya tindak pidana penipuan dengan berbagai modus operandi. Keberhasilan unit buser Polres Ngada dalam mengamankan terduga pelaku pencurian ini menunjukkan komitmen Polres Ngada dalam memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat. Semoga tindakan ini dapat memberikan efek jerah kepada pelaku kejahatan dan mengurangi tingkat kejahatan di wilayah hukum Polres Ngada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!